Raja Girindrawardana adalah salah satu raja penting dalam sejarah kerajaan Majapahit di Indonesia Kehidupannya penuh dengan berbagai peristiwa penting yang memengaruhi perjalanan sejarah kerajaan ini Girindrawardana adalah seorang raja yang memerintah kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Pada masa pemerintahannya, kerajaan Majapahit mengalami berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri Girindrawardana naik tahta setelah periode konflik internal yang terjadi di Majapahit, yang dikenal sebagai Perang Paregrek Perang ini merupakan perang saudara yang menyebabkan perpecahan di antara keluarga kerajaan dan melemahkan kekuasaan Majapahit Girindrawardana berusaha mengembalikan stabilitas di kerajaan setelah perang ini Pada masa pemerintahannya, Girindrawardana berusaha memperkuat dan memperluas pengaruh Majapahit Salah satu usahanya adalah memperkuat armada laut Majapahit, untuk mengamankan jalur perdagangan dan mempertahankan wilayah kekuasaan dari serangan luar Meskipun berusaha keras, pemerintahan Girindrawardana tidak lepas dari tantangan Majapahit pada masa itu menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan serangan dari luar Termasuk dari Kesultanan Demak yang sedang naik daun Kesultanan Demak, yang dipimpin oleh Raden Patah, akhirnya berhasil mengalahkan Majapahit dan menggantikan kekuasaannya Akhir dari pemerintahan Girindrawardana menandai berakhirnya kejayaan kerajaan Majapahit Pada tahun 1478, Demak berhasil menguasai ibu kota Majapahit Yang mengakhiri era kerajaan besar ini dan menandai awal dominasi Islam di Jawa Meskipun pemerintahan Girindrawardana berakhir dengan jatuhnya Majapahit Warisan budaya dan sejarah Majapahit tetap kuat dan berpengaruh hingga kini Banyak nilai, tradisi, dan kebudayaan dari Majapahit yang masih bisa dilihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern Girindrawardana merupakan simbol upaya terakhir Majapahit untuk mempertahankan kejayaannya sebelum akhirnya runtuh Perjuangannya menggambarkan betapa dinamis dan kompleksnya sejarah Indonesia pada masa itu Terima kasih telah menonton!